Intro Masih menjadi misteri, siapa dalang dibalik pembantaian Iai di Banyuwangi? Bagi masyarakat di luar pulau Jawa, mungkin tidak pernah mendengar tragedi ini. Di mana banyak korban berjatuhan, tragedi pembantaian ini di Banyuwangi tahun 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet. Kejadian pembantaian ini bermula pada bulan Februari tahun 1998. Awalnya banyak orang menduga ini hanya kasus pembunuhan biasa, karena belum banyak korban yang berjatuhan. Namun dari sinilah, awal rantetan pembunuhan yang berujung pada pembantaian orang-orang yang dikira dukun santet, kasus demi kasus ditemukan. Yang awalnya menduga hanya dukun santet, berubah menjadi pembunuhan iai-biai, guru ngaji, dukun suwo, dan toko-toko masyarakat. Tragedi pembantaian Pemerintah daerah Banyuwangi mulai serius menangani pembunuhan berantai ini. Bupati Banyuwangi saat itu, kolonel polisi Bate Purnomo Siddiq, memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan mulai dari camat hingga kepala desa. Untuk mendata, orang yang disurigai memiliki ilmu supranatural untuk dicatat. Dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September. Sebagai penegasan, radiogram sebelumnya, namun tidak ada yang menduga bahwa radiogram ini membuat pembantaian semakin meluas dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Radiogram yang berisi catatan orang yang diduga memiliki kekuatan supranatural dikabarkan bocor kepada orang-orang yang melakukan pembantaian. Pada akhirnya, pembunuhan berantai ini memakan korban 2 hingga 9 orang dalam sehari. Karena hal ini, banyak masyarakat yang menurigai bahwa pembantaian ini dilakukan oleh anggota TNI. Dan radiogram yang dikirim bupati disangkut kautkan untuk mendata orang-orang yang akan dibunuh. Namun hingga kini, kecurigaan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup, yang kemudian disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handi tolki dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi, yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati. Dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal. Karena dibunuh, korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercapik, patah tulang ataupun kepala pecah. Tak hanya sampai situ, banyak pula korban yang diseret dikalungi tali kemudian dibukuli hingga tewas. Sungguh sadis yang mereka lakukan. Kerompolan datang dan berkostum ninja, mendandan memadamkan lampu, menggedor dan mendobrak pintu, lalu menyeret korban. Mereka aniaya, pukuli, seret, dan bunuh rame-rame. Setelah korban sekarat, mereka berteriak-teriak hingga masyarakat berhampuran keluar. Lalu mereka pergi menghilang. Orang-orang muslim, laki, perempuan, tua, renta, mereka bantai dengan sadis. Bahkan ada yang seorang korban yang dibunuh di masjid sedang salat tahajud. Dengan peristiwa itu, kini kaum muslimin di Banyuwangi yang biasanya salat tahajud di musholah tak berani lagi. Bahkan salat tahajud di rumah saja, mereka tak berani. Lantaran untuk berwudu, mereka harus keluar rumah. Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja. Hingga menyebabkan kepanikan masal saat itu di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah. Dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka bersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama kelamaan, para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya, lonteng-lonteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegak dan besar. Menambah kesan imitasi polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja. Hingga para warga kemudian memilih mengungsi di tempat yang lebih aman. Laporan sementara kasus santet di Banyuwangi kesaksian tragedi Banyuwangi tim pencari fakta. Pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur, November 1998. Kasus yang terjadi di bulan Juli memakan korban hanya kisaran 5 orang. Di bulan berikutnya, Agus Kurs meningkat menjadi 47 kasus dan 2 kali lipat peningkatan kembali pada bulan September. Yakni 80 kasus, kasus-kasus pembunuhan misterius semacam ini. Pada bulan-bulan berikutnya, ternyata tak hanya terjadi di Banyuwangi. Berbagai kota ikut menyusul. Sempat juga terjadi di Jember, Pasuruan, Cito Bondo, Bondowoso, dan di 3 kabupaten Madura. Yakni Semenep, Sampang, dan Pamangkasan. Berdasarkan data yang diperoleh tim pencari fakta, NU, dan polisi. Jumlah korban tewas yang ditemukan pada masing-masing kota. Bila diakumulasi, semua ada 253 orang. Yakni 143 orang di 18 kecamatan di Banyuwangi. 55 orang di 14 kecamatan di Jember. 11 orang di Pasuruan. 2 orang di Suto Bondo. 3 orang di Bondowoso. 23 orang di Semenep. 6 orang di Sampang. Dan 5 orang di Pamangkasan. Di antara banyaknya jumlah korban itu. Di dalamnya terdapat orang-orang NU yang berbagian di antara mereka berlatar belakang Guru Ngaji. Salah satu seperti korban di Banyuwangi. Di antara 143 orang, 83 orang di dalamnya adalah warga NU mendapatkan berita tersebut. Banyak para kiai akhirnya merapat berbarisan. Isu pun berkembang dari awalnya hanya pembunuhan terhadap tukang santet menjadi isu baru. Yakni adanya ninja yang ditargetkan bukan hanya tukang santet, melainkan juga para kiai. Akhirnya situasi itu semakin runyam. Banyaknya korban yang berjatuhan dan isu ninja. Yang terus bergulirkan menyita perhatian sebagai media nasional. Kasus-kasus itu menjadi trending topic dan viral. Sehingga tak lagi hanya menjadi kasus lokal. Pada akhir Oktober 1998, Polri pun ikut membentuk tim anti-ninja. Masyarakat pun semakin histeria, terutama yang berada di Jawa Timur. Begitu takutnya sama ninja, masyarakat Jawa Timur mencurigai setiap pemendatang asing. Di Malang 24 Oktober pernah terjadi kasus mengerikan tempatnya di Kecamatan Godang Legi. Dari hari-hari itu ada lima orang asing yang datang di Kecamatan itu. Karena dicurigai ninja, akhirnya lima orang itu dibantai masa. Di antara kelimanya, ada yang dibakar, dipenggal, dan lalu diarak melilingi kota. Padahal kelima orang itu di intimitas sebenarnya belum diketahui. Dugaan Dalang Pembantaian Selain isu ninja yang pernah juga mencuat di permukaan adalah isu tentang orang gila. Masih pada bulan Oktober, di Kecamatan Genteng Banyuwangi, warga di sana berhasil menangkap orang yang disebut ninja. Mereka menyerahkan orang itu ke kantor polisi. Tapi kata Agus Supartomo, Ketua Tim Investigasi Kompak Surabaya, di kantor polisi orang yang berubah menjadi tua, dan cengar-cengir belagak gila. Padahal sebelumnya orang itu ditangkap itu masih muda dan berdandan besar. Berawal dari sini, masyarakat mulai curiga terhadap aparat. Bahkan seolah-olah aparat ingin melindungi para ninja. Walaupun di Tuhan ninja diganti orang gila. Tak dapat dibuktikan, tapi memang waktu itu tak sedikit orang yang mencurigai aparat. Sebagai dalang dibalik kemunculan fenomena ninja, terutama ketika lima oknum abri yang dicurigai ninja dan berhasil ditangkap warga. Selain kecurigaan terhadap abri, ada juga kecurigaan lain, yakni kecurigaan bahwa dibalik peristiwa mengerikan di Banyuwangi itu adalah PKI. Pernyataan semacam ini keluar dari seorang intelektual muslim yang sangat terkenal, rasional saat itu. Nurhlis Masjid katanya, Banyuwangi yang terletak di Jawa Timur bagian selatan termasuk basis BKI. Cerita itulah kemudian membentuk memori kolektif, lalu berpengangkitkan semangat untuk melakukan pembahlasan dendam. Usia rata-rata yang dibunuh di atas 60 tahun, mungkin mereka sudah punya catatan tentang siapa yang harus dibalas. Datra Gerakan Politik Membantai Dukun Santet 17 Oktober 1998. Kecurigaan seperti itu juga muncul dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang waktu itu sedang memegang jabatan Rais Surya PBNU. Secara fisik, mereka sudah hancur, tetapi secara ideologis mereka masih ada. Katanya Saifulurahim Merah Darah Santet di Banyuwangi 1998. Namun soal kecurigaan terhadap BKI, Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gusdur, yang waktu itu sedang menjabat ketua PBNU, tak sejalan. Gusdur pun tak dianggap bahwa dalang itu, balik peristiwa itu adalah BKI, melainkan kabinet reformasi. Menurut operasi itu dilakukan secara terorganisir dan sistematis pada menyerupai operasi naga hijau. Surya Gusdur Adam Nesteri dilibat 20 Oktober 1998. Katanya, buktinya tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi merempet ke Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat. Sasaran pun jelas, meskipun mereka berdalil, sasaran mereka adalah Dukun Santet, tapi kenyataan yang menjadi sasaran adalah Guru Ngaji, Kiai, dan sejenisnya. Saibul Rahim, Merah Darah, Santet di Banyuwangi, 1998. Setelah 24 tahun kasus ini berlalu, masih menjadi misteri siapa menjadi dalang pembantaian ini. Tidak pernah diungkap. Kopnas HAM semangkat ingin membuka kembali kasus ini untuk mengurangi peristiwa itu, namun dari pihak-pihak lain menyarankan Sebaiknya kasus ini ditutup saja. Mengingat karena kejadian ini banyak warga yang menjadi korban salah tangkap. Sampai saat ini pula, dalang pembantaian ini masih belum ditemukan. Sebagai muslim tertentu. Tentu kita berduga karena banyak ulama, Kiai, Guru Ngaji yang menjadi korban ke pihadapan ini. Semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi di negara kita. Biarkan negara kita menjadi negara yang aman, damai, maju, dan sejahterakan rakyat.